Intro Ya, pasukan Indra Syafri sebentar lagi akan menjalani laga penting yaitu kualifikasi Piala Asia U20 yang akan berlangsung di akhir September 2024 ini seperti yang kita ketahui bahwa di turnamen tersebut timnas Garuda Muda secara resmi tergabung di grup F bersama timnas Meldivos, timnas Timor Leste dan timnas Yaman tentunya hal tersebut akan menjadi angin segar bagi coach Indra Syafri pasalnya di antara 3 tim yang akan menjadi lawan di atas hanya timnas Yaman lah yang diperkirakan akan menjadi lawan terberat bagi timnas Merah Putih jika melihat persaingan di grup F di atas tentunya pelatih timnas Indonesia juga lah tidak boleh lengah pasalnya selain ditargetkan untuk menembus putaran final Piala Asia turnamen bersejarah ini akan menjadi pembuktian seberapa tangguhnya kepelatihan Indra Syafri dalam menukangi timnas Indonesia sekedar informasi untuk pertemuan kali ini Indra Syafri baru saja resmi merilis sebanyak 30 pemain dimana dari 30 pemain tersebut Indra Syafri juga mengikut sertakan pemain-pemain keturunan seperti Jan Riffons dan Wilbur Char Tim Halim kemudian dengan hadirnya kedua pemain andalan tersebut tentunya sangatlah diharapkan akan menjadi modal berharga bagi sekuat Indra Syafri dan anak-anak aslunya untuk mengarungi agenda kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2024-2025 kali ini lantas seperti apakah taktik yang akan digunakan Kurt Indra untuk menghadapi laga pertama tersebut berikut ini merupakan line-up terbaru yang berpotensi digunakan Indra Syafri untuk menghadapi timnas Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2024-2025 oke yang pertama di posisi penjaga gawang Indra Syafri sepertinya akan kembali menurunkan Ikram Al-Ghivari yang merupakan kipar utama bagi timnas Indonesia usai penampilannya di beberapa laga uji coba sebelumnya penjaga gawang muda satu ini dinilai telah berhasil tampil mengesankan dengan penyelamatan gemilangi yang telah ditunjukkannya saat membela timnas Garuda selain itu perlu juga untuk kita ketahui bahwa Ikram Al-Ghivari merupakan kipar muda yang memiliki pengalaman luar biasa tercatat dirinya pernah mencicipi turnamen Piala Junya U17 2023 kemarin bahkan baru-baru ini ia juga tercatat menjadi andalah saat Indra Syafri menghadapi timnas Argentina U19 di laga persahabatan kemarin tentunya dengan prestasi dan pengalaman yang sangat apik tersebut Indra Syafri akan menjadikan dirinya pilihan utama untuk menghadapi timnas Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2024 kali ini kemudian selanjutnya untuk posisi barisan belakang sepertinya Indra Syafri akan menurunkan pemain andalannya seperti Kadek Ariel, Muhammad Iqbal, Sultan Saki dan Al-Farezi Buffon pada saat menghadapi timnas Maladewa di laga pertama sepertinya Kud Indra Syafri akan kembali memasang Kadek Ariel yang merupakan back terbaik bagi sekuat Garuda muda saat ini kehadiran pemain satu ini sangatlah diharapkan mampu untuk menjadi pertahanan yang kokoh bagi barisan belakang timnas Indonesia saat menghadapi timnas Maladewa nanti kemudian selain itu diketahui juga ketika Indra Syafri menghadapi timnas Argentina di laga persahabatan kemarin dirinya dinilai mampu tampil maksimal bahkan ia tercatat berhasil menorehkan satu gol ke gawang timnas Argentina yang menyandang peringkat satu dunia tersebut kemudian selain itu khususnya Muhammad Iqbal tentunya tak perlu diragukan lagi terbukti ketika menghadapi tim-tim elit seperti timnas Argentina kemarin dirinya tercatat mampu tampil maksimal dan juga terlihat seringkali berhasil mematahkan serangan-serangan dari pemain lawan sedangkan di sisi lain Sultan Sakih dan Alvariz Ibupon yang juga merupakan pemain berpengalaman di sekuat timnas Indonesia sangatlah diharapkan bisa memberikan penampilan terbaiknya untuk bekerja sama dengan Kadek Ariel dan Muhammad Iqbal demi untuk menjaga barisan belakang timnas Indonesia saat kontra timnas Maladewa di laga pertama besok kemudian berikutnya di posisi winger kanan dan kiri akan diisi oleh Doni Tripamungkas dan Arlian Syah Abdul Manan ya pada saat menghadapi timnas Maladewa nanti Indra Syafri diprediksi akan langsung menurunkan Doni Tripamungkas untuk sebagai pengawal di sisi kiri timnas Indonesia kemudian selain itu pemain bintang satu ini selain kuat dalam bertahan dirinya juga seringkali memberikan kontribusi yang baik dalam membangun serangan untuk menusuk pertahanan lawan kemudian selain itu Doni Tripamungkas juga tercatat telah berhasil menyandang sebagai pemain terbaik saat sekuat Indra Syafri menjuarai Piala FFU 19 tahun 2024 kemarin kemudian khususnya winger kanan yang diisi oleh Arlian Syah Abdul Manan sepertinya tak perlu diragukan lagi selain memiliki kecepatan yang luar biasa Arlian Syah Abdul Manan juga dikenal sebagai pemain multifungsi yang dapat bermain di posisi gelandang bahkan juga sering meluncur ke depan untuk membangun serangan kepertahanan lawan kemudian berikutnya di posisi gelandang tengah akan diisi oleh Wilbur Jardim dan Tony Firmansyah pada saat melawan timnas Maladewa nanti sepertinya Indra Syafri akan kembali menarik Wilbur Jardim Halim ke posisi tengah seperti saat berlaga di Piala FFU 19 tahun 2024 kemarin kehadiran pemain satu ini diyakini akan mampu bisa menghidupkan permainan di lini tengah timnas Indonesia apalagi pemain keturunan satu ini diketahui memiliki umpan-umpan cerdas yang sangat akurat tentunya dengan keahlian yang dimilikinya itu diyakini akan mampu mengatur tempo permainan di lini tengah sekaligus untuk menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan lawan kemudian selain itu khususnya Tony Firmansyah sangatlah diharapkan bisa menunjukkan permainan terbaiknya demi untuk mengalihkan bola di lini tengah sekaligus ditugaskan untuk membantu membangun serangan demi menembus benteng pertahanan lawan kemudian selanjutnya di posisi striker kiri ada nama Rizky Afrizal ya memang harus kita akui pemain satu ini merupakan pemain muda berbakat yang saat ini dimiliki sekuat Indra Shafri bahkan tercatat sampai saat ini Rizky Afrizal selalu digadang-gadang akan menjadi bintang bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang kemudian selain itu dengan skill-skill berkelas yang selalu ditunjukkannya bisa kita pastikan bahwa Indra Shafri akan tetap menurunkan dirinya untuk ditugaskan mengobrak-abrik pertahanan timnas Maladewa di laga pembuka kualifikasi Piala Asia U22 2024 kemudian berikutnya untuk posisi striker depan dipastikan akan diisi oleh pemain andalan yaitu James Riven ya seperti yang kita ketahui pemain diaspora satu ini merupakan pemain kunci yang telah menjadi pemain andalan baru bagi timnas Garuda muda saat ini bagaimana tidak dengan kecepatan dan kelincahan yang dimilikinya dipastikan akan menjadi ancaman terbesar bagi semua lawan yang akan dihadapinya selain itu dengan tembakan-tembakan akurat yang seringkali diluncurkannya bisa dipastikan juga akan menjadi daya gedor berharga demi untuk menciptakan pundi-pundi gol bagi sekuat timnas Indonesia saat menghadapi timnas Maladewa di laga pertama besok selamat menikmati